Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum analisis statistik yang ketiga. Saya akan share screen terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Khuril Aini. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang peubah acak diskret, peubah acak kontinu, sebarang normal, pengujian hipotesis, ini untuk pengenalan saja, dan kemudian kita juga akan latihan soal. Yang pertama, peubah acak. Apa sih yang dimaksud dengan peubah acak? Jadi, peubah acak adalah sebuah variable, atau biasa ditulis dengan X. Jadi, variable ini nilai, variable yang nilainya itu mungkin merupakan hasil numerik dari fenomena acak. Jadi, variable acak, atau random variable ini ya, biasanya, kalau misalnya bisa searching, terkait dengan random variable juga, terdapat dua jenis. Ada yang peubah acak diskret, dan atau ada peubah acak kontinu. Apa yang dimaksud dengan peubah acak diskret itu? Jadi, untuk peubah acak diskret, dan peubah acak kontinu, gampangnya kalau peubah acak diskret itu tidak saling berhubungan, kalau peubah acak kontinu itu saling berhubungan, atau tidak terbatas. Peubah acak diskret itu bisa mengambil sejumlah nilai yang berbeda, dan dapat dihitung, seperti 1, 2, 3, dan 4, dan sifatnya itu diskret, atau diskret itu tidak saling berhubungan, lawan dari kontinu, yang saling berhubungan. Dan untuk variable kontinu ini, variable yang mengambil jumlah nilai yang mungkin tak terbatas. Variable acak kontinu biasanya pengukuran, seperti tinggi badan, berat badan, seperti itu. Untuk peubah acak diskret di sini, distribusi probabilitas dari peubah acak diskret adalah daftar atau list peluang yang terkait dengan nilai masing-masing yang mungkin. Ini juga kadang-kadang disebut sebagai fungsi probabilitas atau fungsi masa probabilitas. Misal, terdapat variable X yang dapat mengambil nilai K, mengambil nilai K nilai yang berbeda. Dengan probabilitas bahwa X sama dengan XI didefinisikan sebagai peluang X sama dengan XI sama dengan PI, peluang ke I. Probabilitas P ke I atau probabilitas P ke I harus mengenai syarat lebih dari 0 kurang dari 1. Dan ketika di jumlah peluangnya 1, 2, 3 itu sama dengan 1. Misal, contoh, variable X dapat mengambil nilai 1, 2, 3, dan 4 probabilitas yang terkait dengan nilai tersebut dijelaskan pada tabel. Dan jadi, untuk variable pertama, probabilitasnya 0,1. Variable kedua, probabilitasnya 0,3. Variable ketiga, probabilitasnya 0,4. Dan untuk variable keempat, probabilitasnya 0,2. Bisa dilihatkan bahwa 0,1, 0,3, 0,4 ditambah 0,2 hasilnya 1. Probabilitas X sama dengan 2 atau 3 adalah jumlah dari 2 probabilitas tersebut. Jadi, kalau ditanya, probabilitas X, 2 atau 3 adalah probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3 yang artinya 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 0,7. Demikian pula, probabilitas bahwa X lebih besar dari 1 sama dengan 1 minus probabilitas yang X sama dengan 1 sendiri. Berarti kan probabilitasnya 0,9. Berarti itu kan yang dimaksud adalah 2, 3, dan 4. Selanjutnya, terkait dengan peubah acah kontinu. Peubah acah kontinu ini adalah variable acah kontinu. Tidak didefinisikan pada nilai tertentu atau sebaliknya ini itu didefinisikan pada interval nilai. Probabilitas mengamati setiap nilai tunggal untuk di peubah acah kontinu itu nilainya 0. Karena di peubah acah kontinu tidak mengamati nilai tunggal atau nilainya itu interval nilai. Jadi, diasumsikan bahwa variable acah tidak terbatas dan akan mempunyai 0 jika mengambil bilangan tepat 1. Misal, peluang angka 2 adalah 0. Seperti itu. Mempunyai peluang X untuk mengambil beberapa angka dalam interval. Misal, peluang angka munculnya 10 sampai 20 adalah X. Misal, variable acah X dapat mengambil semua nilai pada interval bilangan real. Maka, peluang bahwa X berada pada himpunan hasil A atau PA didefinisikan sebagai luas di atas A dan di bawah kurva. Kurva ini memiliki fungsi peluang X dan PX ini tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh kurang dari 0. Harus lebih dari 0 dan untuk semua X. Dan luas dari total kurva itu sama dengan 1. level acah kontinu yang tersebar normal. Jadi, bisa kita lihat untuk kurva yang terdistribusi normal ini atau sifat kurva normal itu, man, median, dan modusnya itu semua sama. Dan luas daerah di bawah kurva itu harus sama dengan 1 dan dia berbentuk lonceng. Untuk persamaan kurva normal di sini, seperti yang kita lihat, banyak, apa ya, untuk rumusnya sedikit panjang, jadi disederhanakan atau ditransformasikan ke dalam bentuk sebaran normal baku dengan rumus Z sama dengan X min mu persimpangan baku. Dan ini lebih mudah untuk dihafal dan lebih mudah untuk dikerjakan. Peluang sebaran pengubah acah kontinu itu kan ada di bawah kurva dan nilainya pasti 1. Seperti itu, teman-teman. Yang pertama kita akan latihan soal terlebih dahulu. Mana pointer? Oke, kita akan latihan soal terlebih dahulu. Yang pertama, jika X terdistribusi normal dengan rata-rata 50, simpangan bakunya 25 tentukan Z jika nilai X sama dengan 100. Berarti kita diketahui mu sama dengan 50, simpangan baku sama dengan 25, maka nilai X sama dengan, berarti tinggal, tadi rumusnya Z sama dengan X min mu per simpangan baku. Z-nya ini sama dengan 100, min 50 per 25 hasilnya 2. Seperti itu. Masih gampang ya untuk teladan 1 ini. Oke, kita masuk ke teladan 2. Teladan 2, kita baca dulu soalnya pelan-pelan dan kita hayati. Panjang rata-rata ikan kakap adalah 21 cm. Dengan simpangan baku 2,1 cm. Tentukan atau hitunglah peluang panjang ikan lebih dari 25 cm, peluang panjang ikan kurang dari 15 cm, dan peluang panjang ikan antara 15 sampai 25 cm, dan batas panjang ikan termasuk dalam 10% populasi terbesar. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Mari kita coba. Yang pertama, untuk soal nomor 2 yang A, tentukan peluang panjang ikan lebih dari 25 cm. Perlu diketahui, teman-teman, di sini, bahwa nilai mu adalah 21 cm, simpangan bakunya nilainya 2,1 cm, ditanya, A, peluang X lebih dari 25 cm. Jika digambarkan seperti ini. Peluang X lebih dari 25. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis dulu. P atau peluang X lebih dari 25, sama dengan peluang Z lebih dari Z kecil. Hitung nilai Z-nya terlebih dahulu. Nilai Z-nya berapa? Untuk soal nomor A ini, Z X min mu per 25. Z sama dengan X min mu per simpangan baku. Berarti 25 min 21 per 2,1. Hasilnya 1,90. Berarti kita tulis lagi. Peluang X lebih dari 25 sama dengan peluang Z, lebih dari 1,90. Karena kita di sini menggunakan tabel Z yang mengarah ke kiri, atau tabel Z kurang dari. Nah, di sini terkait tabel Z-nya tabel Z kumulatif ya. Dan tabel Z kumulatif ini adalah tabel Z yang kurang dari. Nah, ketika kita mengerjakan tabel... Ketika kita menggunakan tabel Z kurang dari, kita menggunakan... Kita menggunakan... Gimana sih maksudnya? Maaf. Ketika kita menggunakan tabel Z kurang dari, tapi kita mengerjakan soal lebih dari, itu kita harus bayangkan dulu. Jadi kan kita punyanya tabel Z kurang dari, tapi kita mengerjakan soal lebih dari. Nah, itu simpelnya kita harus mengurangi. Satu minus gitu gampangannya. Karena yang kita punya adalah tabel Z kurang dari, sedangkan kita mencari yang lebih dari. Berarti kan, satu minus yang kurang dari ini. Seperti itu. Maka caranya adalah peluang X lebih dari 25 sama dengan peluang keseluruhan. Yaitu satu, dikurangi Z kurang dari 1,90. Berarti Z kurang dari 1,90 berapa? Kita cari. 0,9713. Berarti peluang X lebih dari 25 sama dengan 0,0287. Atau, teman-teman juga bisa menerapkan cara kedua, yaitu cara cermin. Cara cermin ini sebenarnya gampangnya, ketika dia lebih dari, ganti saja. Ganti saja tandanya dengan kurang dari, terus kemudian nilainya diminuskan. Seperti itu. Jadi, kalau seperti ini kasusnya, peluang X lebih dari 25 sama dengan peluang Z kurang dari minus 1,90. Nilainya akan sama. Oke, paham ya? Sampai di sini. Nanti kalau belum paham, kita bisa bahas di kelas. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu terkait peluang panjang ikan kurang dari. Karena ini soalnya sudah kurang dari, jadi kita tidak perlu bingung untuk satu minus atau pakai cara cermin, kita pakai cara langsung. Jadi, peluang kita hitung dulu nilai Z-nya, dan ketemunya minus 2,86. Jadi, kita langsung saja minus 2,86 nilainya berapa? 0,0021. Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjutkan ke soal nomor 2, tetap yang bagian C. Peluang panjang ikan antara 15 sampai 25. Di sini X kurang dari, X lebih dari 15, X lebih dari 25. Di awal, kita punya X lebih dari 25, X kurang dari 15. Ini adalah kan kebalikannya jika dilihat. Maka, kita tidak perlu bingung, kita tinggal ganti saja tandanya, dan kita pindah, dan kita beri tanda minus atau tanda positif. Seperti itu. Jadi, hasilnya akan sama, dan ketika dikurangnya 1, minus 0,0287, minus 0,0021, hasilnya 0,9689. Ketika teman-teman bingung, jadi gini, peluang X lebih dari 25, tadi kan kita hasilnya 1,9. Sedangkan di sini kita butuhnya, X kurang dari 25. Berarti kan tinggal diganti tandanya, dan dikasih minus. Yang awal adalah, X kurang dari 15, sedangkan kita di sini butuhnya, X lebih dari 15, tinggal diganti, dan diganti pos. Tinggal diganti tanda, dan jadinya positif. Seperti itu, teman-teman. Gampangnya. Oke, next. Yang ketiga, ini adalah terkait dengan, batas panjang ikan yang termesuk, dalam 10% populasi terbesar. 10% populasi terbesar. Populasi terbesar di sini harus dibergaris bawahi. Terus selanjutnya, kita cari, kalau dia populasi 10%, berarti itu berapa? 0,1 kan? Kita cari peluangnya yang 0,1. Yang dari, kalau ini, kalau tadi kan dari luar ke dalam, dari atas ke bawah, kalau ini sekarang dari dalam ke atas dan ke samping. Jadi, kita cari yang ada di tabelnya. Ini yang nilainya 0,1 yang paling mendekati. Dan kita mendapatkan nilainya yaitu Z sama dengan 1,28. Setelah kita hitung, bagaimana cara menentukan X-nya, nah, kita tetap menggunakan si rumus sakti ini. Z sama dengan X min mu per simpangan baku. X sama dengan Z kali simpangan baku plus mu, di mana X sama dengan 1,28 dikali 2,1 ditambah 21, dan hasilnya 23,688. Seperti itu, teman-teman, ini adalah latihan soal kita. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada pertanyaan, kita bakal bahas di Zoom. Oke, sebelum kita masuk dan berdiskusi di Zoom, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan pengantar pengujian hipotesis. Ini sedikit saja. Terkait dengan pengantar pengujian hipotesis. Dalam kita melakukan eksperimen atau penelitian, seringkali kita ada dugaan atau pernyataan. Seperti ini. Misalnya, sepertinya penambahan jenis pakan A akan menambah bobot jenis ikan X. Atau pergantian air sebanyak X kali akan mempengaruhi tingkat kestresan ikan jenis Y. Mungkin enggak ya? Seperti itu. Jadi, untuk membuktikan hal itu benar atau tidak, atau kan itu pasti pernyataan yang bisa kemungkinan besar, bisa kemungkinan salah. Makanya kita perlu data untuk membuktikannya, atau perlu melakukan eksperimen untuk membuktikan hal tersebut. Nah, sebenarnya pernyataan-pernyataan tersebut itu adalah hipotesis. Hipotesis itu suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar, mungkin salah. Suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian juga. Jadi, dia mungkin benar, mungkin salah. Ada ketidakpastiannya juga. Nah, itu yang namanya hipotesis. Contohnya tadi, sama ini juga. Contoh misal, besok akan turun hujan. Mungkin benar, mungkin salah. Terus kemudian, penambahan pakan akan meningkatkan produksi. Benar tidak ya? Terus, konsumen X lebih menyukai produk X daripada produk Y. Sepertinya benar, tapi sepertinya juga salah. Nah, itu adalah yang dinamakan pernyataan-pernyataan hipotesis. Oke, next. Hipotesis itu biasanya kita menggunakan H0 dan H1. H0 itu seperti apa? H0 adalah hipotesis 0. Suatu pernyataan yang bersifat status quo. Tidak ada beda. Tidak ada perubahan. Berbeda dengan hipotesis pandingannya atau H1, pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Jadi, kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan atau ada sesuatu yang berubah. Dan untuk di hipotesis sendiri itu ada beberapa tipe kesalahan. Dalam pengambilan keputusan mungkin ada terjadi kesalahan. Dan kesalahan itu bisa jadi kesalahan jenis 1 atau kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 itu jika tolak H0, H0 benar, itu kesalahan jenis 1 atau alpha. Dari mahanol, H1 benar itu kesalahan jenis 2 atau beta. Ini hanya sekedar pengenalan untuk jenis-jenis kesalahan yang mungkin terjadi. Dan untuk hipotesis sendiri biasanya diuji melalui uji satu arah ataupun uji dua arah. Hipotesis yang pengujiannya dua arah itu biasanya ditandai dengan mu kurang, mu tidak sama dengan. Atau yang untuk satu arah itu biasanya kurang dari atau lebih dari. Bedanya apa? Bagaimana cara kita membedakan kalau kita menguji satu arah atau menguji dua arah? Misal, kalian adalah pioner dalam melakukan penelitian X. Dan penelitian X ini belum pernah dilakukan. Atau uji cobanya belum, siapa pun belum ada yang menguji. Dan kita ingin melihat apakah signifikansi X terhadap Y ini positif atau negatif. Nah, kita harus menguji secara dua arah. Tapi kalau misalnya ada penelitian lain yang sudah menyatakan bahwa X dan Y mempunyai hubungan positif yang signifikan. Atau X dan Y mempunyai hubungan negatif yang signifikan. Kita bisa juga hanya melakukan pengujian satu arah. Seperti itu, teman-teman. Untuk pengantar pengujian hipotesisnya itu. Dan untuk materinya akan disampaikan minggu depan. Dan ini adalah latihan soalnya. Akan dikerjakan. Nanti akan kita bahas juga di Zoom. Silahkan dikerjakan untuk latihan soal ini. Dan untuk adanya pertanyaan atau masih bingung terkait materi yang tadi saya jelaskan atau terlalu cepat. Nanti kita juga bisa open Q&A di Zoom. Saya stop sharing dulu. Terima kasih ya, teman-teman. Atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya masih bingung atau ada kesalahan. Nanti bisa kita diskusikan di Zoom setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.